Kerap hadiri acara PAN, Samar Amani ungkap alasan belum mau gabung PARPOL lagi. Tiga mantan kader Partai Solidarita Indonesia, PSI, yakni Idris Ahmad, Anggara Wicitra Sastro Amit Jojo, dan Jovin Kurniawan resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional, PAN. Hal itu diumumkan oleh PAN di kantor DPP PAN di kawasan Warung Buncit, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 12 September 2023. Bergabungnya Idris, Anggara, dan Jovin ditandai dengan jas biru yang dikenakannya. Dengan demikian, ketiganya resmi menjadi kader partai berlogo matahari tersebut. Menurut Eko, mereka bakal maju kembali sebagai calon legislatif, caleg, pada 2024. Ketiganya sudah meyakinkan dirinya untuk bergabung dengan kami di PAN, kata dia. Samara Amani, ex-ketua DPP PSI tampak turut hadir dalam pengumuman ketiganya. Ia mengaku datang untuk beri dukungan kepada mereka yang juga pernah di PSI. Anggara dan Idris sebelumnya mundur dari PSI. Hal tersebut dikonfirmasi Ketua DPW PSI DKI, El Fafarhi Kolbina pada 25 Agustus 2023. Ketua DPP PAN Zita Anjani dan Ketua DPW PAN Jakarta Eko Patrio menyambut hangat kehadiran mereka di PAN. Zita Anjani melihat adanya potensi besar dalam semangat dan dedikasi politik mereka. Selain itu, Zita juga menekankan komitmen PAN untuk menerima kader yang berkomitmen kuat membangun Indonesia yang lebih baik. Sementara itu Idris Ahmad mengungkapkan alasannya pindah ke PAN bukan karena ada masalah dalam partai PSI, melainkan karena melihat PAN sebagai kendaraan yang tepat untuk mewujudkan visi mereka saat ini. Hal ini juga disetujui oleh Jovin Kurniawan. Di sisi lain Eko Patrio menyatakan sukacitanya atas kedatangan tiga politisi muda berbakat yang mantap memilih bergabung bersama PAN. Kemudian untuk selanjutnya rencananya Idris Ahmad, Anggara Wicitra Sastro Amid Jojo, dan Jovin Kurniawan akan maju sebagai calon legislatif di wilayah DKI Jakarta, mewakili DAPIL 1, 7, dan 10.